Intro Pemerintah kembali mendatangkan vaksin COVID-19 ke tanah air. Sebanyak 6 juta bahan baku vaksin COVID-19 Sinovac tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Kedatangan vaksin ini merupakan kedatangan tahap ke-8 di Indonesia. Dengan kedatangan vaksin tahap ke-8 ini, Indonesia telah menerima 59,5 juta bahan baku vaksin dari Sinovac yang akan diproses lebih lanjut oleh BUMN Bio Farma. Rencananya dalam satu bulan ke depan, Bio Farma telah memproduksi 20 juta dosis vaksin jadi untuk memenuhi program vaksinasi massal di Indonesia. Hari ini kami mendatangan 6 juta bak vaksin dari Sinovac China yang merupakan bagian dari pengiriman 140 juta bak vaksin yang akan kita terima tahun ini. Satu bulan ke depan, kita bisa menerima tambahan sekitar 20-an juta dosis lagi hasil produksi dari Bio Farma atas kedatangan bak vaksin ini. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!